Frikal Mirsa Wali melaporkan perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya ke Polda DIY selasa sore yang mendapat pendampingan dari pengurus paguyupan pengemudi online Yogyakarta. Meski masih syok, korban langsung dimintai keterangan oleh polisi. Pelaporan ini merupakan upaya hukum atas tindakan tidak menyenangkan yang diterima Firza di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Seharusnya dengan sadar diri dia laki-laki minta maaf atas perlakuan seperti itu. Tentu saja nanti diparingin dengan hukuman yang berlakulah tampaan yang diterima oleh polisi. Perlakuan tidak menyenangkan dipicu kekesalan sopir taksi bandara terhadap sopir online yang berulang penyerobot penumpang. Berhasilkan keputusan Dirjen Perhubungan Udara setiap angkutan darat yang beroperasi di bandara harus memperoleh izin dari bandara. Sementara itu pihak Angkasa Pura 1 Bandara Adi Sucipto bermediasi dengan sopir angkutan online. Angkasa Pura meyakini tindakan tersebut tidak melibatkan TNI AU dan petugas Angkasa Pura. Ada yang memproses pak ya dari hukum nanti disini ada TNI Angkatan Udara dari POM AU kemudian ada juga dari kepolisian tentunya ya. Nah nanti kita akan tunggu kira-kira tindakan apa yang akan dilaksanakan. Kalau dari manajemen jelas nanti angkawi akan mempelajari kronologis ini. Korban mendapat perlakuan tidak menyenangkan minggu malam lalu. Selain pakainya dilucuti oleh sejumlah pelaku, korban juga push up dan mencium patung di area bandara.